Terima kasih. Terima kasih. Bisa berlanjut sebulan terus nih. Gapapa dong Guruji justru bagus semangatnya, keceriaannya tuh seharusnya tuh sampai ketemu hari itu lagi tuh masih ada gitu. Jadi seharusnya bukan satu candle, 69 candle. Guruji gimana nih perasanya? Ya setahun lebih dekat dengan kematian. Kalau saya seperti keadaan podcast kita hari ini Guruji banyak seperti garden, Dil saya juga garden-garden. Garden-garden, bagus. Dil tau gak Dil? Mereka tau yang Bil. Tagihan. Anyway Guruji, tadi kan kayak dari kemarin gitu pas Guruji kasih gojangan, itu juga terkait dengan kematian gitu kan. Dan hari ini juga bahkan pesan yang kita dapatkan adalah terkait dengan self development gitu kan Guruji. Jadi bahwasannya justru ketika diuji itulah dimana seharusnya kita bisa tidak menjustify bahwa keadaan kita memang ya kita lemah emang karena kita gini dan karena gitu gitu. Justru kalau lemah ya acceptive aja gitu Guruji. Emang apa bedanya sih Guruji gitu kalau misalkan kita accept kelemahan kita dengan udah tau kita lemah tapi kita malah berdalih gitu Guruji. Ini gak bisa berbuat apa-apa. Jadi berarti kan kita membenarkan. Jadi membenarkan kelemahan diri dengan kelihatannya sangat-sangat merendahkan diri kan. Bahwa saya manusia biasa, saya orang jelata, saya orang biasa. Keliatannya kan dia humble gitu ya. Tapi bukan humble itu ego itu. Pembenaran. Kita bukan manusia biasa. Kalau biasa, semuanya biasa. Kok ada orang yang bisa menghadapi tantangan dengan mudah? Ada yang tidak bisa menghadapi. Apakah dia super human, super human? Saya kira tidak. Tergantung pada kemampuan itu kita pakai atau tidak. Atau sesudah kita menggunakan energi kita, kemampuan kita untuk membenarkan. Jadi energinya terbuang begitu aja. Tapi Guruji uniknya tuh tadi pesan tadi tuh walaupun di awalnya kita seharusnya bisa mengatasi ujian dan lain sebagainya. Di akhirnya itu ada bagian dimana jangan sampai kita ngikut dengan anggota-anggota atau golongan-golongan yang memang ya ibaratnya mereka juga apa ya. Ya mungkin itu tadi selalu berdali dan lain sebagainya gitu Guruji. Ya karena kita menghadapi suatu masyarakat yang sudah menerima norma-norma yang sudah usang. Sudah kadaluarsa. Kita obat aja kita kalau sudah kadaluarsa kan kita nggak mau minum. Makanan juga begitu. Tapi peraturan-peraturan yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak relevan. Jadi manusia itu seperti diciptakan untuk mengikuti peraturan. Padahal peraturan Bung Karnusri mengatakan, dan dia mengatakan istilah yang lebih keras lagi ya. Itu dibuat tuh manusia. Bukan sebaliknya manusia dibuat tuh gitu. Saya kalau terjemahkan itunya nanti. Masalah lagi ya. Tapi dia berani mengucapkan itu. Ya sebelum kita lanjut lagi nih Guruji. Teman-teman juga boleh menyiapkan pertanyaan tentunya. Dan juga, oh langsung ada pertanyaan gue. Silahkan. Hai Guruji, happy birthday. Ya, ini saya langsung nanya soalnya udah pertanyaan dari kemarin. Jadi, nyambung banget dengan tadi yang barusan disampaikan tentang ketika kita diuji, bagaimana kita menghadapinya. Nah kemarin itu kan viral Guruji yang kasus suicide dokter. Nah saya kan bertanya, ini kan namanya dokter pasti dapat materi dong bagaimana psychological first aid. Ya udah, kalau misalnya gak kuat kan keluar aja. Kalau kita mikirnya seperti itu. Tapi dia memilih untuk suicide. Nah sebenarnya, apa sih yang terjadi pada diri kita gitu. Dia sudah punya ilmunya, tapi ilmu itu seperti gak bermanfaat Guruji. Kadang-kadang, very sorry to say, kadang-kadang menempatkan Tuhan sebagai sosok yang akan mengatur segala-galanya. Kita lupa bahwa kita sudah dianugerahi dengan otak, sudah dianugerahi dengan kemampuan untuk memilah, menentukan, itu sudah dianugerah tuh ya kan. Dan kita semua memilikinya dengan proporsi yang sama. Tidak ada orang yang kemampuannya kurang atau lebih. Kita menggunakannya kurang atau lebih ya. Tapi kemampuannya sama. Saya melihat justru masalah bunuh diri ini terjadi, saya melakukan sedikit penelitiannya. Terjadi pada orang-orang yang betul-betul... Tapi dia menerjemahkan kepercayaannya sebagai Tuhan menyaksikan. Dan Tuhan itu kan sosok tertinggi. Ketika dia menghadapi persoalan yang berat, dan dia merasa Tuhan tidak menyaksikan ternyata, saya kok harus mengikuti, menjalani suatu tantangan seperti ini. Jadi faith dia, kepercayaan dia yang selama ini menjadi tonggak, menjadi angkernya. Itu seperti ditarik. Dan dia merasa tidak berdaya. Nah ini fenomena yang terjadi secara universal. Justru orang yang percaya diri, yang percaya sebabnya ada konsep-konsep, konsep-konsep ya, tentang ketuhanan, bukan percaya pada kemampuan diri yang sudah dianugerahi kepada kita oleh Tuhan. Itu menyebabkan persoalan. Tapi Guruji Monizine berarti, apakah dengan membangun suatu kondisi knowledge gitu kan, Guruji secara matri, secara duniawi gitu, memang kan untuk mencapai, masuk ke fakultas, ke dokteran aja, itu kan something yang hard gitu kan, banyak kompetisinya otomatis, berarti ada knowledge-nya yang dia miliki gitu. Tapi itu pun gak enough, kalau misalkan tidak didasarkan, atau fondasinya tuh, ya values tentang kehidupan itu. yang kita di Guruji Pilar-Pilar. Tapi kembali kepada Bhagat Gita, Krishna mengatakan kepada Juna ada dua hal, dan dua-duanya itu penting, Gyan dan Wigyan. Nah, sciences, arts, ilmu pengetahuan, seluruh apapun yang kita pelajari, yang sudah tertulis, apapun subjeknya ya, nanti kadang-kadang kan kita gak bisa menerima, itu pun kita gak bisa terima. Apapun yang bisa tertulis, itu adalah Pigyan. Itu adalah sciences sekarang, kalau pengundangan bahasa sekarang ya, zaman Krishna bahasanya agak berbeda sedikit. Itu adalah sciences, arts, apapun yang bisa tertulis. Yang tidak bisa tertulis adalah Atma Bhut, mengenal diri, who you are. Siapapun gak bisa menulis, who am I. Karena itu melampaui tulisan, melampaui kata-kata. But, orang yang mengenal dirinya, dia tahu. Dia tahu. Nah, orang seperti ini yang akan melihat apapun yang dialaminya sebagai suatu pelajaran, dan dia tidak akan berkeluh kesah. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.